10 Aktor Yang Gagal Perankan Spider-Man Nyatanya, banyak aktor ternama yang hampir memerangkan Spider-Man, tapi karena berbagai alasan, mereka tidak jadi. Berikut 10 di antaranya. 1. Tobey Maguire Aktor yang akhirnya memerangkan Spider-Man di trilogi Sam Raimi ini, ternyata hampir kehilangan perannya, karena cedera saat syuting film Sabisquit, untungnya, dia bisa pulih, dan kembali, memerangkan Peter Parker. 2. Leonardo DiCaprio Sahabat Tobey Maguire ini, dikabarkan hampir memerangkan Spider-Man di trilogi Raimi, namun DiCaprio merasa belum siap untuk peran tersebut. 3. Heath Ledger Aktor yang terkenal dengan perannya sebagai Joker ini, menolak orisi Spider-Man, karena ingin memberikan kesempatan bagi aktor lain. 4. James Franco Aktor yang satu ini sempat dipertimbangkan untuk menggantikan Tobey Maguire, namun perannya di film Spider-Man 2, sebagai Chameo Neo Goblin, lebih diingat. 5. Josh Hutcherson Aktor yang terkenal dengan perannya di The Hunger Games ini, dipertimbangkan untuk Spider-Man versi Marquette, tetapi dia dianggap terlalu muda saat itu. 6. Isa Butterfield Aktor muda ini sempat diincar untuk Spider-Man versi MC ini, bahkan mengikuti tes adegan dengan Robert Downey-Jell, namun perannya akhirnya diberikan kepada Tom Holland. 7. Timothy Shalming Aktor yang sedang naik daun ini, dikabarkan hampir memerankan Spider-Man, di MCI sebelum Tom Holland terpilih. 8. Jake Gyllenhaal Aktor ini, dikabarkan pernah dipertimbangkan, untuk peran Spider-Man sebelum Tobey Maguire. 9. Pine Gosselin Aktor yang terkenal lewat film La La Land ini, pernah dipertimbangkan, untuk peran Spider-Man pada masanya. 10. Liam Hemsworth Aktor yang dikenal sebagai adik ceris Hemsworth ini, juga pernah dipertimbangkan, untuk peran Spider-Man. Alasan mereka tidak jadi memerankan Spider-Man beragam, seperti cedera, merasa belum siap, hingga pertimbangan usia, dan kesibukan. Meskipun begitu, para aktor ini tetap sukses dengan peran lain, dan memberikan kontribusi besar di industri film. Perlu diingat bahwa daftar ini hanya beberapa kontal, dan masih banyak aktor lain, yang dipertimbangkan untuk Spider-Man. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!